Intro Halo usi negeri balik lagi sama gue Rashid Hari Yang bakalan sekali lagi ngomongin sebuah film yang baru aja rilis Baru aja tayang di Netflix Kemarin gue sempet udah ngomongin film Netflix ya Tuh ada uprising film Korea yang ditulis sama Pak Chan Wook Kalau yang sekarang ini giliran film Hollywood nih Yaitu yang berjudul Woman of the Hour Yang bisa lo liat dari posternya ini dibintangi sama Anna Kendrick Tapi mbak Anna disini bukan cuman main ya bukan cuman acting Tapi dia juga jadi produser sekaligus debut sebagai sutradara Dan ini buat gue adalah debut sutradara yang unexpected Kenapa ya lo liat sendiri Anna Kendrick itu kan citranya adalah aktris yang agak-agak lucu gitu kan Bukan agak-agak lucu ya emang lucu gitu Karakter-karakternya biasanya karakter-karakter yang awkward yang dia mainin Jadi pada saat Anna itu mau nge-direct film Gue pikir tuh ya film-film rom-com mungkin Atau kayak Pitch Perfect ya Bahkan gue sempet mikir oh mungkin suatu hari nanti Di saat Pitch Perfect dihidupin lagi Mungkin Pitch Perfect 4 Atau mungkin di remake Atau ada spin-off yang nge-direct Anna Kendrick Gue sempet mikir seperti itu dulu Tapi ternyata debut dia adalah bikin thriller Anjir gue gak expect Dan bukan thriller biasa ini Ini thriller yang diadaptasi dari kisah nyata Tentang seorang pembunuh berantai Yang dia itu eksis ngelakuin aksinya itu sekitar tahun 1968-1969 Ya akhir 60-an lah Sampai pertengahan 70-an Jadi nama si pembunuh itu adalah Rodney Alcala Korban yang udah dikonfirmasi itu 8 orang perempuan Tapi korban dia sebenernya itu Ditengarai bisa mencapai 130 orang Cuman sisanya 122 orang yang lain tuh Masih belum terkonfirmasi Sampai sekarang Di saat si Rodney sendiri udah mati ya Udah mati di penjara Jadi entahlah sebenernya jumlah korbannya berapa Bisa jadi gak nyampe 130 Atau bahkan sebaliknya Bisa jadi lebih dari itu Yang sebenernya tuh kedengeran kayak Sandapan empuk buat Netflix gitu Buat dibikinin true crime dokumenter Yang emang itu jauh lebih populer sebenernya Daripada film-film fiksi mereka Gampang banget lah buat bikin cerita soal si Rodney ini Jadi cerita yang sensasional Yang mungkin eksploitatif Yang ngasih glorifikasi terhadap si pembunuh Yang bikin si pembunuh itu makin tenar Makin dikenal Tapi korban-korbannya yaudah dilupain gitu aja Cuman jadi statistik kayak Oh korbannya 130 orang perempuan That's it Orang gak diajak untuk tau siapa aja si korbannya Mereka tuh punya keluarga loh Mereka punya orang-orang yang ditinggalkan loh Itu kan sering gak dilakuin ya Kalo di dokumenternya Netflix gitu misalkan Atau di film-film kriminal yang lain Itu kan udah yang disorotin pelakunya Pelakunya ini gila anjir Dia pembunuh berantai men Ngebunuh orang sekian banyak Mungkin pake memperkosa dan segala macem Korbannya yaudah Cuman si A Si B Si C Sejumlah sekian Nah kalo woman of the hour ini sebaliknya Yang dikasih kesempatan buat bersinar Buat menonjol itu korbannya Which is para perempuan Bahkan disaat para perempuan itu Sebenernya ya bisa dibilang Dalam tanda kutip bukan siapa-siapa Bukan orang terkenal Bukan sosok selebritis Bukan siapa pengusaha Atau orang kayak siapa enggak Mereka cuman orang biasa Misalnya protagonis film ini ya Yang namanya adalah Sherry Lebradshaw Yang diperanin sendiri sama sutradaranya Anna Kendrick Dia ini jangankan selebritis deh Upaya dia buat ngewujudin cita-cita Jadi aktris aja tuh selalu menemui jalan buntu Dia udah ikut banyak audisi Tapi semua gagal Dan di audisi yang terakhir tuh Bahkan orang-orang yang nge-casting dia Itu enggak ngeliatin dia tuh acting Ngebacain naskah enggak Bisik-bisik sendiri Terus ngelirik sesekali Dan ngomong kok mukanya keliatan marah ya Tengah banget lah itu lah Jadi kayak enggak peduli Ini perempuan ini Actingnya seperti apa tuh enggak peduli Yang mereka peduliin Ya perempuan tuh harusnya mukanya tuh ramah Senyum Ceria Baik hati Lah kok si Cheryl ini mukanya keliatan marah nih Tolak deh Itu kondisi yang sering dia temui Apalagi si Cheryl ini selalu menolak tawaran Buat melakukan adegan bugil Dia enggak mau Karena buat dia itu berlawanan dengan prinsip dia Yang kemudian sama salah satu casting direkturnya tuh dikomentarin Kenapa lo enggak mau bugil Bodi lo bagus loh Bukan itu pak Yang intinya nih Tanpa harus si Cheryl itu berurusan sama Rodney Si pembunuhnya Dia udah harus berhadapan sama yang namanya paham misoginis Sama anggapan-anggapan seksis Itu dia tanpa harus ketemu si pembunuh Udah mesti ngelawan semua itu Sampai suatu ketika ada peluang buat Cheryl Yaitu pada saat dia itu dapet tawaran Buat muncul di acara TV Yang judulnya adalah The Dating Game Ya udah keliatan lah dari judulnya Ini bukan acara TV yang berbobot Ini acara TV yang ecek-ecek Kayak itu loh Take me out semacam itu lah Kalau lo pengen tau acaranya tuh Jadi si cewek itu bakalan duduk di tengah panggung Di samping dia ada 3 cowok 3 kontestan cowok yang mukanya itu ditutupin Pakai tirai Dan si cewek mulai secara random ngajuin pertanyaan-pertanyaan Dan di akhir acara dia harus milih Mana cowok yang paling dia suka Dan pengen dia ajak buat kencan Nah si Cheryl itu di cast Jadi si cewek yang ngajuin pertanyaan tadi Dan pas dia lagi siap-siap Dia lagi di make up Hostnya dateng tuh Hostnya masuk ke ruang make up Terus ngomentarin CV dia CV kamu tuh bagus loh Kamu berpendidikan tinggi Lulus dari universitas ternama Kamu pinter Tapi nanti pada saat masuk ke panggung Jangan kasih liat semua itu ya Jangan sampai kamu keliatan pinter Kamu cukup senyum aja Kelihatan ramah Kenapa? Karena cowok-cowok itu Gak suka sama cewek yang pinter Cowok itu terintimidasi oleh cewek yang pinter Jadi kamu jangan keliatan pinter Buset FYI itu bukan cuma sesuatu yang terjadi pada zaman dulu ya Karena kan Woman of the Hour ini settingnya 70-an deh Kayak tadi gue bilang ya 60-an, 70-an Sampai sekarang itu masih terjadi coy Di Indus Niburan Sampai sekarang 2024 tuh masih dianggap cewek-cewek tuh Yang udah berkurang sih pasti ya Tapi masih ada tuh Yang anggap cewek-cewek itu udah Yang penting looknya itu keliatan baik Senyum aja gak usah pinter-pinter Itu masih banyak terjadi Nah dari 3 kontestan yang ditanyain sama si Sheryl Ternyata salah satunya adalah Rodney Si pemunuh berantai tadi Dan lucunya gini loh Jadi si Sheryl itu kan ngasih pertanyaan-pertanyaan Dan si Rodney ini adalah orang yang ngasih jawaban paling bagus Dua cowok yang lain Itu jawabannya antara tergagap-gagap Gak tau mesti jawab apa Atau ngasih jawaban yang terkesan ngerendahin cewek Si Rodney ini gak jawaban dia itu yang paling menghargai cewek Makanya pada akhirnya Si Sheryl itu milihnya Rodney Kan dari situ kita bisa ngeliat ya Sisi manipulatifnya Rodney itu gimana Sisi manipulatif yang bikin dia itu bisa Banyak banget dapetin korban cewek Karena bibir manisnya itu bangke banget Itu sangat-sangat manipulatif Bisa menipu cewek Akhirnya banyak cewek yang tergoda Kemudian dia bunuh Dari jawaban-jawaban dia di acara dating game ini ketahuan Sisi manipulatif Rodney gimana Yang itu bikin gue bertanya-tanya nih Kalau pembunuh mesum kayak si Rodney itu Bisa berpura-pura dengan sangat meyakinkan Bisa ngasih jawaban yang jauh lebih bagus Dibandingkan cowok-cowok yang ya bukan pelaku tindak kriminal ya Terus kalau gitu para perempuan harus percaya dengan laki-laki yang kayak gimana Ya kalau buat gue sebagai cowok jawabannya sebenernya cuma satu Cewek jangan percaya sama siapapun Sama semua cowok tuh gak usah percaya Mau lu lihat wah ini cowok green flag banget Anjir kayak baik banget Tetep tinggalin ruang buat rasa gak percaya di kepala lu Jangan lu 100% percaya Bisa jadi dia emang baik banget si cowok itu Tapi kan gak ada salahnya lu curiga Nanti suatu ketika seiring lu makin kenal si cowok Pasti akan makin keliatan muka asli yang gimana Nah di sisi lain tuh ada karakter yang namanya Laura Dia itu termasuk salah satu yang bisa kita sebut sebagai penonton bayaran Pada saat The Dating Game itu syuting Dia duduk di kursi penonton dan kebetulan dia itu kenal sama si Rodney Dan dia tau kalau dulu beberapa tahun lalu si Rodney ini udah pernah ngebunuh sahabatnya Jadi kan si Laura shock tuh Anjir orang yang ngebunuh sahabat gue ternyata ikut acara TV ini Cobalah dia laporin ke tim produksinya, ke security-nya Ya tetep gak ada yang percaya Dia udah lapor dengan sangat-sangat meyakinkan Gak ada yang percaya Bahkan pacarnya dia sendiri, pacarnya si Laura ini gak percaya Jawabannya adalah Kayaknya gak mungkin deh Ini kan acara TV gede Masa iya mereka gak background checking Masa iya ada pembunuh bisa nampil di acara TV Gak percaya Semua orang gak percaya Lebih tepatnya semua cowok ya Cowok-cowok tuh gak percaya Bahkan sejak dulu pada saat si Laura itu nemu mayat sahabatnya Dia udah lapor ke polisi Tapi polisi gak ngelakuin pengusutan secara serius Jadi emang ya seperti itu kecenodongannya cowok-cowok tuh Cowok-cowok kurang menganggap serius Hubungan cewek Gak percaya Mengerdilkan, mengecilkan Itu sih yang gue suka dari skripnya Jadi selain dia itu punya pesan yang kuat Dia bisa ngasih peran yang signifikan buat karakter-karakter ceweknya Ya kayak tadi gue bilang ya Para korban disini tuh bukan cuma statistik Mereka dikasih karakterisasi Dikasih penoklan yang kuat Dikasih peran yang penting Well mayoritas sih sebenernya Nanti ya kan gue bahas lebih lanjut lah Tapi intinya mayoritas tuh dapet peran yang penting Si Cheryl tadi Terus si Laura yang berusaha ngelaporin Rodney Terus ada juga cewek yang namanya Amy Dia itu ketemu sama Rodney di tahun 1979 Setelah dia itu kabur dari rumah Peristiwa The Dating Game itu terjadinya tahun 1978 ya Jadi si Amy itu ketemu sama Rodney setahun setelah si Rodney itu syuting acara dating show tadi Alurnya itu lompat-lompat Dari tahun 1971 Lompat ke 77 Lompat ke 78 79 Lompat-lompat terus Di satu sisi Keputusan moment of the hour Buat gak berkutat di satu latar waktu Sama latar tempat itu Bikin dia tuh bisa ngasih gambaran menyeluruh soal kasusnya Kita nih gue sebagai penonton tuh jadi paham banget Oh kasusnya tuh kayak gini Oh modus operandi pelakunya tuh gini Oh karakter-karakter korbannya tuh seperti ini Korbannya ini-ini-ini gitu Paham kita semua soal itu Isu-isunya juga jadi ke-explore Soal masyarakat yang menganut paham misoginis Sikap-sikap seksis yang diterima Perempuan tuh semua bisa ke-explore Dan kayak tadi gue bilang ya Karakter-karakter perempuannya juga jadi punya peran yang penting Gak cuma sebatas numpang lewat Atau numpang mati gitu Tapi di sisi lain harus gue akuin sih Gaya non-linear di alurnya Sama skala waktunya yang lumayan gede itu Bikin fokusnya agak keganggu Kayak ceritanya itu terlalu ambisius Sampai kurang fokus Padahal kalau misalkan lebih fokus lagi Mungkin lebih padat lagi Itu bakalan jauh lebih intens Dan gak jarang gue mempertanyakan signifikansi dari beberapa suplotnya Kayak gue bertanya-tanya Ini sebenernya perlunya buat dimasukin tuh apa Kayak misalkan pada saat filmnya tuh flashback ke tahun 1971 Terus ngasih liat salah satu korbannya Ruth nih Yang namanya tuh Charlie Dia itu adalah seorang pramugari Nah itu perannya Charlie sebenernya gak signifikan Jadi buat gue tuh agak kurang perlu sebenernya Cuman ya overall penulisannya bagus banget sih Cerdas ini film thriller yang cerdas Dan directingnya Nah ini dia nih Directingnya anak juga bagus banget Directingnya dia itu elegan Elegan dalam arti gini Kalau lu dihadapkan pada materi soal pembunuh berantai Yang gak cuman ngebunuhnya Kadang juga memperkosa korbannya Dan korbannya konon sampe 130 Mungkin aja lu akan kebayangnya Wah gue pengen bikin film yang brutal banget nih Si anak enggak Karena dia tau Kalau misalkan fokus dia adalah nampilin film yang brutal Fokus ke pembunuhannya Ke kekerasannya Yang terjadi adalah filmnya jadi eksploitatif Sekali lagi kesannya jadi mengglorifikasi si pembunuh Bukan ngasih ruang ke korbannya Nah disini semua kesadisan si Rodney itu gak dieksploitasi Misalkan ada pembunuhan ya bisa jadi pembunuhannya itu offscreen Atau diambil dishoot dari jauh Jadi cuman keliatan dikit-dikit Jadinya kita tetap bisa ngerasain gimana brutalnya si pembunuh Tapi gak terkesan eksploitatif Satu part soal directingnya anak Hendrik yang gue suka banget itu adalah ini Pada saat si Cheryl sama Rodney itu akhirnya ngobrol Jadi setelah acara dating game itu kelar Mereka berdua ngobrol Sempat minum bareng Nah disitu si Cheryl mulai ngerasa nih Wah rada red flag nih cowok satu Rada bahaya kayaknya yang dia omongin pada saat shooting Tadi tuh cuman acting doang Mulai was-was Terus kemudian mereka jalan bareng tuh Jalan bareng berdua malem-malem Terus nyampe ke itu Lahan parkir di studio tempat mereka shooting Karena si Cheryl mau ngambil mobil kan Nah disitulah si Rodney tuh mulai ngebuka topeng dia Mulai memperlihatkan kalo sebenernya dia itu kepengen ngebunuh si Cheryl Yang gue suka banget adalah pilihan shotnya Jadi si anak itu pake wide shot Shot yang lebar gitu Lanscape lebar Buat ngasih liat ke penonton Kalo area segede itu Lahan parkir di studio yang seluas itu Itu keliatan sepi banget Malem-malem Sepi Gak ada orang Cuman ada si Cheryl sama si Rodney Jadi kalo misalkan si Rodney ngapa-ngapain Cheryl Gak ada orang lain yang bisa ngebantu dia Itu keliatan simpel ya Cuman wide shot, landscape Tapi itu efektif banget buat ngebangun atmosfernya Apalagi musiknya tuh gak ada Gak ada musik Suni Beneran Apa Hening Sepi Ya makin kerasa tuh Perasaan takutnya Cheryl yang dia itu sendirian Bener-bener sendirian ngadepin si Rodney Itu gue suka banget directingnya Itu adalah contoh directing yang Gak gue expect bisa dimunculin sama seorang anak Henry Karena satu Kayak tadi ya Citra dia itu adalah Seorang aktris yang Film-filmnya tuh cute Happy gitu Dan yang kedua Kalo misalkan seorang Setelah ada debutan Itu kecenderungannya Kalo pengen ngebuktiin diri Ya dia pake teknik-teknik yang stylish Bukan berarti jelek ya Gue cuman ngomongin kecenderungan Misalkan si Zoe Kravitz kemarin di Blink Twice Kan stylish banget tuh Dan itu bagus Itu bagus banget Nah tapi disini anak tuh sebaliknya Directingnya tuh simple banget Tapi efektif Sama endingnya Anjir gue suka banget Endingnya gue sampe tepuk tangan loh Gila itu Bagus banget endingnya tuh Karena disitu Woman of the Hour tuh ngasih liat Kalo Ini gue gak akan spoiler ya Tapi poinnya gue bakal kasih tau nih Intinya Cowok nih Laki-laki Mau sesadis apapun Mau seberkuasa apapun Punya power setinggi apapun Sekuat apapun Ya pada akhirnya dia tetep seorang bocah gitu Laki-laki Ini gak maksud gue berarti ya Laki-laki tuh cuman Bocah yang terjebak Dalam tubuh orang dewasa Tetep ke kanak-kanakan Sampai kapanpun Jadi kalo misalkan Si perempuan Itu pinter Ya mereka Sangat-sangat bisa Ngontrol si laki-laki Walaupun tadi ya Kayak udah diliatin si Rod nih Laki-lakunya tuh manipulatif banget Misal Tetep pada akhirnya Dia adalah bocah Selama si perempuannya tuh Pinter Cerdas Dia bisa dengan gampang tuh Memanipulasi balik si cowok Ngontrol pikiran dia Yang intinya apa ya Emang perempuan tuh harus pinter Jangan percaya kau Ada yang ngomong Jadi perempuan jangan terlalu pinter Laki-laki takut Terintimidasi Well cuman laki-laki Brengsek aja yang takut Dan terintimidasi Sama perempuan Pinter Jangan percaya Perempuan tuh harus pinter Karena sekali lagi Semua cowok itu gak bisa dipercaya Well kalo skor buat Woman of the Hour Ya gue kasih 8 Setengah dari 10 Ini bagus banget Ini cerdas Ini thriller yang intense Yang gak eksploitatif Yang pesannya tuh kuat Paket lengkap pokoknya Jadi silahkan lu tonton Ini di Netflix Ini cuman lu tinggal nyalain TV Kelar Gak usah jauh-jauh ke bioskop Silahkan ditonton Dan buat yang udah nonton Silahkan kasih review lu di kolom komentar Seperti biasa ya Oke and as always Gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe si Neklip Dan buat temen-temen yang pengen ngebantu kami Dengan kasih runa sisa ikhlasnya Ada berbagai cara Ada Super Tank Saveria Dan lu juga bisa join membership Sesuai dengan tier yang telah tersedia Thank you so much Buat temen-temen yang masih join Sampai hari ini Terutama beliau-beliau berikut ini ya Dari tier BST Dan La Familia Thank you so much Buat yang pengen ikutan Livestream khusus member Yang diadain sebulan sekali Silahkan join membership Insya Allah Livestreamnya itu bakal diadakan Minggu depan Oke kalau gitu gue Residhari Sampai ketemu di review-review berikutnya Sub indo by broth3rmax